Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi teman-teman hari ini kita akan coba review unboxing dan review kamera dashcam 70 mai ini kemarin saya beli dapat dari online Oke sebentar sini ada stiker elektrostatik ini jadi kita tempelin di kaca depan dulu ntar baru kemudian si kamera itu nempel di belakangnya stiker ini jadi stiker ini dulu baru kamera nempel Oke teman-teman bisa lihat ini stiker elektrostatik terus ada user manual kait terus nah ini sementara ada kotak kecil ini di sebelah kanan dan kirinya ini nah ini ada kotak kecil isinya nah ini ada nantinya kita colokan ke lektr jadi dia pakai USB kabel USB gitu ya lari ke kameranya dari dari kamera lari ke colokan lektrnya mobil Oke temen-temen disini bisa lihat disitu ada kapasitasnya oke 5 volt 2 ampere 2,4 ampere standar di sebenarnya dan charger ini charger charger apa nengah charger dan charger handphone Oh ya hampir lupa kemarin saya beli harganya 575.000 udah include dengan MMC 64 GB harga langsung dari distributor kameranya disini ada soket untuk kita insert micro SD ya MMC micro terus ada tombol reset jadi kalau mau nge-reset tinggal masukkan jarum gitu tekan aja teman-teman bisa ini bisa cek lagi di manual user guide nya ntar disini ada juga memory kemarin jadi untuk yang tipe ini maksimal 64 GB ya kita kasih di atas 64 GB sehingga dia nggak akan nggak akan mau keren tau mungkin device nya nggak kuat mungkin ya tapi kalau untuk 32 bahkan 64 GB device ini masih support dari tokonya juga mau begitu sih mereka enggak enggak ini enggak apa namanya tidak menyarankan untuk memberi beban di atas 64 GB 64 GB memory oke teman-teman bisa lihat disini kita atur kekencangannya nantinya dari baut warna hitam ini tinggal kita ulir aja nah udah ngonci oke nah sebentar nah ini elektrostatiknya ini nantinya kita pasang dulu di kaca terus nah yang ini warna putih ini kita tempelkan langsung di stiker elektrostatiknya nah ini tujuannya apa jadi tujuan stiker elektrostatik ini lemnya biar kuat sih kayaknya soalnya lem anti-panas kalau yang dia tadi ya yang tim bracket sorry nah ini kabel power panjangnya kurang lebih 2 meter yang menghubungkan dari ini namanya elektor tadi nah ini elektor ke kamera ini panjangnya kurang lebih ada 2 meter oke jadi spesifikasinya disini kamera ini RAM bawaannya hanya 512 512 maksimum maksimum memori 64 GB kelas 10 jangan pakai memori dibawah kelas 10 dia nantinya nggak akan terbaca almon oke selanjutnya teman-teman install dari Google Play atau Apple Store nomornya softwarenya 70 may 70 may nah ini teman-teman bisa lihat oke download dulu setelah selesai silahkan connect device ke aplikasi bawaan yang kita download tadi oke tinggal pilih aja device mana yang sesuai disini kita pakainya yang 70 may tipe 1s soalnya banyak banget sih emang ininya ya tipe-tipe nah oke teman-teman setelah terkoneksi dengan wireless ini teman-teman bisa lihat hasilnya disini dan kamera resolusi 1080 pixel ini sebenarnya udah cukup bagus banget teman-teman bisa lihat teman-teman bisa lihat teman-teman bisa lihat hasilnya sendiri mungkin nantinya ya nah di luar dan kemampuannya 1080 pixel ini ternyata ada juga kemampuan dia dalam merekam suara yang ada di dalam kabin itu sangat clear banget suaranya teman-teman bisa coba sendiri coba aplikasikan sendiri gimana nantinya oke cukup mumpuni sih sebenarnya untuk kamera dashcam dan jarak apa namanya jarak pandangnya 140 derajat kira-kira sekitar segitulah oke nah nantinya teman-teman kalau ingin melihat dan mendownload filenya tinggal koneksikan saja aplikasi ke wireless kamera dari situ nanti kita bisa langsung membuka direktorinya kamera ini dari aplikasi yang ada di handphone oke nah seperti ini oke nah ini untuk saya masangnya ini seperti ini jadi elektrostatik dulu yang kita tembalkan di kaca begini terus kemudian kamera nempel untuk apa namanya kabel powernya agar terlihat tidak berantakan nah teman-teman masukkan disini nih di trim bagian atas ini diselipkan saja disitu soalnya memang ada rongga kita selipkan terus nah ini saya buka trim bagian samping kaca ya ini mau nggak mau harus kita copot nggak bisa kalau nggak bisa kita nah ini dimasukkan disini ini terus tembus belakang sebentar nah ini tembusnya dari belakang dashboard sebelah sana ya ujung ya oke sekian video unboxing dari saya semoga video ini bisa membantu teman-teman yang kebingungan dalam menentukan dan memilih kamera dashcam apa yang harus kita beli dan kita pasang di mobil oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh